yang tidak bisa dicerna oleh tubuh secara bersamaan. Yuk, simak kombinasi makanan apa saja sih yang tidak bisa dicerna oleh tubuh pada saat bersamaan. Yang pertama, susu kedelai dan telur. Telur merupakan makanan yang kaya akan protein. Berbeda dengan susu kedelai yang dapat mengurangi aktivitas dari enzim protease yang digunakan oleh tubuh untuk membantu memetabolisme protein. Tubuh tidak akan mendapat protein yang baik dari telur jika dikonsumsi dengan susu kedelai. Yang kedua, daging dan semangka. Buah semangka memang terasa segar dinikmati setelah makan makanan berat, bukan? Namun jangan sekali-kali mengkombinasikan semangka dengan olahan daging. Semangka disebut buah yang dingin dalam makanan. Sedangkan daging, apalagi daging kambing, dasarnya itu panas di tubuh. Dan ketika dikonsumsi bersamaan, efek bergizi dari daging akan menurun secara drastis. Bahkan bagi penderita astenia limpa, hal ini dapat membahayakan energi dan mengganggu limpa dan lambung. Yang ketiga, udang dan jus jeruk. Kalian yang mengkonsumsi udang lalu meminum es jeruk pada hari yang sama, kalian mempunyai risiko yang serius. Karena senyawa dari udang dapat berubah menjadi zat kimia beracun saat bertemu dengan vitamin C di dalam jus jeruk. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang keempat, kepiting dan teh. Mengkonsumsi kepiting dengan teh secara bersamaan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Ketika memakan kepiting, cairan lambung akan dicerna oleh teh. Teh mengandung asam tanik sebanyak yang dimiliki buah kesemek. Hal ini tidak hanya mengganggu asimilasi, tetapi juga mengurangi kemampuan lambung untuk mensterilkan. Yang kelima, kedelai dengan bayam. Di sekitar kita banyak sekali kan orang yang sering memasak sayur bayam dengan lauk tempe yang notabene terbuat dari kedelai. Perlu diketahui bahwa kedelai tidak cocok dikonsumsi bersamaan dengan bayam. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena bayam mengandung asam oksalat yang dapat bereaksi dengan kalsium yang terkandung pada kedelai dan di dalam usus membentuk endapan yang tidak dapat larut yaitu kalsium oksalat. Kedelai dan bayam yang dimakan bersamaan akan mempengaruhi penyerapan kalsium sehingga menyebabkan penyumbatan di perut. Siapa sih yang tidak suka dengan mie instan? Apalagi anak kos dan mahasiswa. Namun dibalik kelezatan mie instan dan coklat, ternyata hal itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit hati, ginjal, pembuluh darah rusak, dan jantung ketika dikonsumsi dalam waktu dekat atau waktu bersamaan. Oleh karena itu, pintar-pintar kalian untuk memilih makanan yang pas untuk dimakan secara bersamaan. Karena pada dasarnya hal terpenting untuk mencegah kita terserang penyakit di kemudian hari, salah satunya adalah mengontrol makanan. Karena makanan sendiri adalah sesuatu atau hal yang dengan sadar kita makan dan dimasukkan ke dalam tubuh kita sendiri. Jangan hanya karena enak, kalian tidak menghiraukan kesehatan kalian. Karena kesehatan itu mahal harganya.